Pasca debat pada minggu malam, pasangan Capres dan Cawapres langsung menjalani sejumlah agenda politik ketika Paslon melakukan kampanye akbar di berbagai wilayah. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menghadiri kampanye akbar di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin pagi. Ribuan pendukung rela berdesakan untuk menyaksikan mantan gubernur DKI Jakarta itu melakukan orasi. Dalam kampanye pemirsa, Anies berjanji akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya hingga menetapkan harga kebutuhan pokok murah bagi rakyat. Setelah kampanye akbar ini, Anies akan menuju ke Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menghadiri kampanye di lapangan sepak bola Jati Pamor, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kampanye ini diperakarsai oleh mantan politisi senior PDI Perjuangan, Maruwarar Sirait. Maruwarar menargetkan 51 persen suara di wilayah Sumedang, Majalengka, dan Subang. Di hadapan ribuan pendukungnya pemirsa, Prabowo menjanjikan program makan siang dan susu gratis. Hari ini, Prabowo dijatuhkan akan bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta. Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, melakukan kampanye di kawasan Tegalega, Kabupaten Bandung. Jawa Barat, turut hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ganjar menyoroti nasi petani yang masih kekurangan pupuk. Pasangan nomor urut tiga itu juga mendukung pengembangan anak muda melalui program unggulan internet gratis. Dengan fasilitas itu, pemirsa diharapkan anak muda semakin kreatif dan inovatif. Hari Senin ini, Ganjar akan melakukan safari politiknya di Pondok Pesantren serta melakukan kampanye akbar di Kalianda Lampung. Bapak Ibu Agang Teteh, masih semangat! Bapak Ibu Mari berdiri, kita akan menyanyikan... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.